Salah satu nabi yang termasuk dalam pelajaran nama-nama nabi yang berjumlah sebanyak 25 nabi adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hidup sekitar ahun 1745 sampai dengan 1635 sebelum mahasis. Ayah Nabi Yusuf juga merupakan seorang nabi utusan Allah SWT yaitu Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub sendiri memiliki 12 orang anak salah satunya adalah Nabis Yusuf. Salah satu cerita dan perawakan Nabi Yusuf yang dikenal hingga kini adalah ketampanan Nabi Yusuf yang tiada bandingannya dalam sejarah dikatakan bahwa ada seorang istri dari raja yang hidup pada masa Nabi Yusuf langsung terpikat akan ketampanan Nabi Yusuf sehingga begitu menginginkan Nabi Yusuf. Namun karena takut akan Allah SWT maka Nabi Yusuf menolak ajakan wanita tersebut hingga akhirnya dipenjara. Wanita tersebut bernama Zulaiha. Di antara anak Nabi Ya'kub yang berjumlah 12 orang tersebut Nabi Yusuf merupakan anak yang paling disayang. Itu kenapa banyak saudaranya yang lain yang merasa iri dan dengki. Sehingga ada niat yang tidak baik yang ingin mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf. Namun dibalik itu semua Nabi Yusuf selalu berdoa kepada Allah atas segala hal yang menimpa dirinya. Dia doa tersebutlah yang kemudian dikenal dengan sebutan doa Nabi Yusuf. Adapun arti dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf adalah sebagai berikut, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau hindarkan daripada kutipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk mematuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Itulah arti dari doa Nabi Yusuf yang memiliki banyak manfaat. Berikut ini manfaat dari doa Nabi Yusuf antara lain. Satu, Memperindah Paras. Doa Nabi Yusuf dipercaya bermanfaat untuk memperindah paras sehingga penampilan menjadi lebih tenang dan wajah sedap untuk dipandang. Surat Yusuf yang juga dibaca saat ibu sedang hamil berguna untuk memperindah ahla dan wajah anak. Sehingga membaca doa Nabi Yusuf dianjurkan sekali. Manfaat vitamin A untuk kulit Manfaat tua nasi untuk kecantikan 2. Pengasihan. Selanjutnya manfaat dari doa Nabi Yusuf adalah sebagai pengasihan, di mana pengasihan di sini berguna untuk meminta pertolongan terhadap sesama. Doa Nabi Yusuf dipanjatkan oleh Nabi Yusuf sendiri saat meminta pertolongan Allah dari kejahatan yang menimpanya. Sehingga doa ini bisa dimanfaatkan untuk pengasihan yang diperlukan oleh seluruh makhluk di muka bumi. 3. Dimudahkan Sakratul Maut. Sakratul Maut adalah proses dari perpisahan antara roh dan badan. Setiap kematian melalui proses Sakratul Maut dan pedihnya saat-saat Sakratul Maut dijelaskan dalam hadis sangat pedih bagi orang yang berdosa. Namun Sakratul Maut terasa begitu lunak bagi orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Manfaat dari doa Nabi Yusuf jika sering dibaca selama hidup di dunia adalah untuk memudahkan proses Sakratul Maut. Karena proses menuju kematian ini kadang merupakan langkah setan untuk menipu daya roh agar sesat. Itu sebabnya saat seseorang sedang dalam masa Sakratul Maut dianjurkan untuk membacakan kalimat laylah-laylah ketelingannya agar tetap berada dalam jalan yang baik hingga proses Sakratul Maut selesai. 4. Kejayaan di dunia Sedangkan manfaat doa Nabi Yusuf jika sering diamalkan bagi dunia ini adalah mendapatkan kejayaan dengan mudah. Saat ini siapa yang tidak ingin jaya? Hampir semua orang mendambakan kejayaan namun dengan jalan yang kadang tidak baik dan merugikan orang lain. Baiknya kejayaan yang kita peroleh adalah memang karena kita pantas dan tanpa perlu merugikan orang lain atas kejayaan yang kita peroleh. Doa Nabi Yusuf yang diamalkan ini memudahkan para pengamalnya untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nantinya. Maka jangan pernah ragu untuk mengamalkan doa Nabi Yusuf ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga tidak hanya jaya di dunia namun juga turut jaya di negeri akhirat. Itulah beberapa manfaat dari doa Nabi Yusuf yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat.